Video yang didapat dari warga ini menunjukkan warna air sungai yang kecoklatan karena tergenang minyak dari pipa Pertamina Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sejumlah pelampung penahan minyak sudah terpasang untuk menahan agar tumpahan minyak tak meluas menggenangi sungai. Warga setempat mengatakan, sungai mulai digenangi minyak pada pagi hari. Air sungai berbau menyengat membuat anak-anak susah bernapas. Warga juga mengaku banyak ikan dan tiga bebek yang berenang di sungai mati. Petugas dari Pertamina juga melarang warga menyalakan api. Petugas dibantu warga melakukan pembersihan sungai. Dari sisa minyak yang mengenangi sungai kemudian diangkut menggunakan kendaraan. Pembersihan juga dilakukan dengan membersihkan rumput dan semak blukar di sisi sungai yang terkena tumpahan minyak. Pertamina Prabu Muli menegaskan, sudah melakukan upaya pembersihan sejak terjadinya kebocoran pipa Pertamina. Pembersihan akan terus dilakukan sampai sungai benar-benar bersih. Bocornya pipa minyak karena faktor alam dan tekanan minyak serta cuaca.